Intro Baik kita akan melanjutkan lagi dimana disini para peserta kita wajahnya semakin lama sudah semakin cerah ya Dan kita akan menambahkan kegembiraan di wajah mereka karena kita akan melanjutkan lagi Kuis Sensus Termasuk tanda baca, keempat di puja Sensus, jawabannya Tahu atau mengerti, di tempat ketiga, menjawab, di tempat kedua, puncak Sensus, R Dan yang teratas, yang termasuk tanda baca, centang dua warna buru Ini whatsapp, pak tanda membaca, bapak kan ngomong tanda baca, mengnya ditaruh mana Ya siapa yang ngasih mem, kalau ada mengirim pesan, ya kan, itu pada tandanya berarti udah baca Ya harus pake kata itu dong, yang termasuk tanda udah dibaca Iya dong Kenapa cuma datang udah dihilangin Tapi kan ini nomor tiga dan nomor empat Apa sih, apa sih, apa sih Tanda membaca, kalau membaca berarti bisa jawab Nah, kalau misalnya anda baca buku tahu atau mengerti itu tandanya sudah baca Menjawab itu tanda baca Nah, misalnya dikirim SMS anda jawab, nggak mungkin dong, jawab SMS belum baca pesennya Pak, beda pak, tanda baca sama tanda udah dibaca, beda pak Bapak, jangan gara-gara satu kata saya demo deh pak Kalau tanda udah dibaca, terus mau diapain lagi Nah, saya tanya ke bapak, beda gak nih, sama tanda tangan, tanda udah ditangan Ya jelas beda dong Tak Berarti bapak telah membuat perbedaan, berarti ini berbeda artinya Berarti anda menganggap baca dan tangan itu sama Nih, lihat nih Pak, tanda itu adalah orang yang ditinggalkan oleh suaminya Itu janda, janda Aduh Oke, berarti kedua tim Harusnya lebih banyak membaca lagi supaya bisa menjawab ya Karena tidak bisa dijawab apa-apa Tidak ada yang bisa menjawab Tapi kita akan lihat ya, perolehan nilai akhir Tim A berhasil mengumpulkan poin 100 Dan tim B berhasil mengumpulkan poin Nice Weee Weee Kalau mau main aja ke apartemen gue Iya Oh ini kan biasa apartemen kan ada alat kebakarannya Buat punggu ini Bawa adanya doang Simbolis 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 Apar, alat pemadam kebakaran Ini punya temen Apartemen ya ini Kasih Apartemen Saya kira apartemen yang Duh, yang bilang juga gak jawab Duh, minggu depan yang mau ke tempatmu gimana nih Duh Pakaran Apartemen Kok gambarnya gedung, saya gak nanya ini Tadi gambarnya gedung Tadi gambarnya gedung Eh, kayak gitu Anda tinggal ini Eh, jangan berisik Nanti bangun Pak, tapi kita lihat nih tim B Kayaknya kok mukanya sedih sih pak Gak ada peradiah Eh, kita ajak Tim A Ini anda kelihatan bahagia sekali Saya ingin ajak anda untuk Berfoto bersama selfie Dengan penonton Ayo, sini sini Aduh, kita bakal Cila gak apa-apa Aduh, bagaimana hadiah hiburan ya Ya, boleh semua Kalau mau ikut silahkan Anda cuma bergabung disini Emang kaya gini kita merasa terhibur ya Ya Oh iya dong kita pakai bokeh mood ya baru kamu disana bar jadi berembun Oh gitu Oh gini nih senyum 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 bar kok malah nakut-nakut di temen Iya iya ini lihat lihat hasilnya nih lihat hasilnya ini keterlaluan nih orang lagi sedih kayak gitu di foto-foto nggak boleh gitu lihat nih gambarnya bagus ya Iya tadi saya sedih lagi sedih gitu kok jadi gembira disitu ya karena saya pakai Vivo V5 plus dengan 20 megapiksel dual-front kamera ini juga dilengkapi kamera depan sekunder 8 megapiksel 8 megapiksel nah ini kalau bersama betul ini kalau bersamaan bisa menimbulkan efek depth of field jadi hasil foto jadi lebih tajam oh lihat bentuknya ramping ya kan ini dilengkapi dengan 4 GB RAM dan juga 64 GB ROM jadi bisa menyimpan data lebih banyak jadi hal-hal menyenangkan itu bisa diabadikan makanya enjoy the perfect moment with Vivo V5 plus 20 megapiksel dual-front kamera wow ini dia bener-bener ini enjoy nih udah udah bayarin lah sebetulnya bayarin sebetulnya ingetin-ingetin loh eh kenapa nih uang ini ya luar biasa itu dia bagus dan sekarang di studio sudah dapat hadiah bagi peserta TTS di rumah siapakah yang mendapat apa berhasil mendapat 500 ribu rupiah dipotong pajak jawaban dari pertanyaan alat untuk menghitung 10 kotak jawabannya ini dia bagi anda menjawabkan tepat dan tersepat akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB baik banget ini adalah saat yang sangat kita tunggu-tunggu dimana kita akan mendengarkan konklusi untuk materi kita hari ini mengenai bohong ya harap dengarkan baik-baik karena terakhir kali kita pada saat mendengar kucing saya tuh sakit dengerin konklusi Bapak langsung sembuh loh biasa tapi tentunya kita mau ngomong siapa terima kasih banyak juga untuk Winda Fiska dan juga untuk kedua tim ini hal yang terindah menurut saya bahwa kita berbicara masalah bohong dimana kita sudah sekarang ini sering sekali mendengar berita-berita bohong mulailah dari diri kita sendiri untuk tidak memulai berbohong karena ingat perkataan yang tidak benar itu adalah kebohongan dan kebohongan bukan hanya ada di perkataan tapi juga ada di Perkataan 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 Terima kasih banyak saya lagi untuk selalu pemirsa yang telah menyaktikan acara WIB ini terima kasih untuk teman-teman dari SMP semula Bandung pemirsa anda sendiri juga menghadirin pemirsa anda di rumah jangan lupa saksikan terus ya setiap weekend tentunya bersama kita semua di WIB Waxing Indonesia berjanda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati